Intro Menu mana yang kucoba pertama ya guys? Gitan pertama buat kalian ya guys? Montep Yo guys, di episode kali ini gue mau bikin 500 ribu challenge lagi Dan gue memilih tempat makan ini nih guys Tempat makan anak muda nih Lauson Jadi Lauson ini udah viral banget ya guys ya Nah ini gue beli pake ojek online Nih kalo kalian gak percaya nih Ini ada struknya nih guys Total 500 ribu Tapi keliatannya dikit ya Cuman 2 kantong Tapi berat loh guys Nih guys 500 ribu Nah biar lebih konkret lagi nih guys Ini yang dari aplikasi OJOLnya nih Nih Total gue beli 500 ribu Selebihnya ongkir Jadi 539 Oke Biar gak lama-lama langsung aja kita unboxing satu per satu guys Dan gue pengen liat apakah pesanan gue itu lengkap atau tidak Keluarkan dulu ya guys ya Nah ini gue mesen Oden dan Cheese Boki Nah itu tuh termasuk promo Jadi satu menu dapet 3 Nah dapet 3 nih Totalnya ini 900 ribu Ini ada Oden dan Cheese Boki Uh ini nih guys Dapet fried chicken juga nih Ini kayaknya Ena chicken red hot nih guys Terus ini Chicken Teriyaki jumbo Gue beli 2 bener Nah ini guys Ini Ena chicken lagi nih guys 2 juga Good Ena chickennya gue beli 3 nih guys Terus dapet kuahnya juga nih Kuah Oden Odennya gue beli yang paketan Terus dapet saus-sausan Ini sosisnya guys Ada Jai Fura namanya nih guys 2 bener Ada yang Cheese Ada yang Original Good Terus ini ada Shomai Udang dan Shomai Ayam nih Sepertinya nih Ini Gimari Stick guys Gimari Stick 2 nih Ini kayaknya Spicy Karagi Stick Emang gue mesen ya Oh bener deh Gue mesen Spicy Karagi Stick guys 2 nih Nah ini nih Ini Sukune Jumbo guys Terus gue mesen juga minuman nih Minuman random aja Terus ini gue mesen sandwich juga Dan Onigiri Oke Langsung kita plating ya guys Biar keliatan semuanya detailnya Ini nih guys Sosisnya kita taruh disini Terus ini ada Shomai Udang Nah Shomai Ayam Nah ini Spicy Karagi Stick Pick ya Terus ini ada Ena Chicken Ini masih ada Stick Stick nih guys Ini Kune Jumbo Oh masih ada nih Stick Stick nih Ini Chicken Teriyaki Jumbo guys Nah ini nih Fried Chicken lagi nih guys Mungkinnya yang Spicy Terus ini Fried Chicken lagi nih Sip Ini Odengnya guys Nah Odeng nih Ini Odeng kedua nih Hup Guys Ini sandwich Katsu Egg ya Terus ini Ini yang Cheese Boki nih Nice sekali ya Langsung ada sausnya guys Terus ini terakhir nih guys Onigiri Dan pastinya minumannya nih Oke guys Ini dia menu Lauson 500 ribu challenge Ya Gak terlalu banyak sih Tapi kayaknya lumayan dah Oke guys Langsung aja kita ke studio makan Oke guys kita udah di studio makan Langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca Baca doa-baca doa Ini mulai Amin Menu mana yang gue coba pertama ya guys Gue pengen nyoba Shomay dulu nih Ini kayak Shomay udang nih guys Oke ini coba nih ya Gitan pertama buat kalian nih guys Mantap Bismillah Oke Kayak suami pada umumnya lah Good good aja sih Jadi cocok nih guys Kayak kuah odeng Mantep nih Agak kering dia Saus kali ya Sausnya botolan aja guys Bismillah Upp Bismillah Ini ayam ya Coba nih Shomay guys Bismillah Ini better nih Ayam cukup rasa Terus ada rasa Kayak daun bawang gitu Jadi ada seger-seger gitu Terus kuah odeng nih Bismillah Gue pengen nyoba Gimari Gimari Apa sih namanya Gimari Gimari stick nih guys Ini dari looknya Digoreng Deep fry Terus ada Seaweed juga nih Yo Cobain bismillah Yang gue rasainnya Cuma seaweed doang guys Sama dalamnya Kayaknya ada Kayak japche gitu loh Kayak Apa sih namanya Bihun-bihun Korea gitu Nih Dalam itu Lembut Jadi lebih baik lah Ini sosisnya nih guys Oh ini keju nih Keju nanti dulu Sosis biasa dulu nih Bismillah Enak Kayak sosis pada umumnya Sosis sapi pada umumnya Tidak terlalu ada yang spesial Saus Ya kayak Rasa sosis pada umumnya Nah ini nih guys Eno chicken ini Coba ini ya Ini udah Kurang hangat Tapi isoknya gak apa-apa Empuk Luarnya agak-agak garing Kita black dulu ya Ini dia pake Ayam Bagian paha Ini guys Nah Gue suka ayam ya Ayamnya Gak 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 seret Tapi adonan tepungnya Tidak ada yang terlalu menonjol ya Kena saus Jadi rasa saus Bismillah Kayak makan chicken katsu aja Ayamnya itu Tapi ayamnya Pake Bagian Paha Oke Lanjut guys Nah kita cobain dulu nih Ini nih Ini kayaknya yang pedasnya nih Yang pedasnya Lebih berasa nih Bismillah Ini jusnya ada next level ya guys Tapi cita rasanya ya hampir sama aja Cuman pedas ladanya lebih nampol Ini kalo aja Adonan Wah pedas ya Adonan luarnya ini Tepungnya Dibikin ada ciri khas aja Pasti lebih mantep nih Ini kayak yaudah Kayak asin gurih Biasa aja gitu loh Kita cobain nih guys Chicken teriyaki steak nih guys Cobain ya Bismillah Wah Ini dia lebih bervariasi rasanya guys Ada manis Gurih Ayamnya lembut Nggak seret Jadi ini bagian paha Kayak bagian paha dibikin pipih gitu guys Ini masih ada kulitnya juga nih Tuh kulitnya tuh Kulitnya guys Sejauh ini nih Yang paling berkesan nih Nah ini nih Belum gue coba nih guys Sukune jumbo guys Coba nih Bismillah Ini nih Yang berkesan kedua nih Gurih Black pepper Black peppernya berasa Terus kayak ada rasa udang ya guys Udangnya juga cukup strong Sekarang Nah ini nih guys Coba ini Spicy karage steak nih guys Ini kayak lebih mantep nih ya Bismillah Oke ya Manis Pedas Ya oke lah Rasa gocujangnya Sos koreanya juga Cukup berasa Dan lumayan pedas Tapi gak pedas banget Amin ya Tapi lebih ke Ya pedas panis gitu loh Panisnya juga nampol Pedas juga ada Jadi ya gitu rasanya Amin ya Ini lanjut nih guys Nah ini kayaknya lebih garing nih Enak chicken Nah ini guys Ini kayaknya yang keju ya Cepain Bismillah Gue kira cheese ini tuh Bakal kayak Mozzarella gitu loh Ternyata enggak Dia pake cheddar cheese guys Adonan ayamnya Pada rasa ini Cheddar cheese Oke Coba ini guys Sekarang nih Odenk-Odengan ini Ini kayaknya bakso ikan ya Dari warnanya ya Bismillah Kuah-Odenknya sih Kuahnya sih Ini ya Tipikal Kayak light Tapi berasa gitu loh Nyaman Di mulut seger Gak tipikal yang mahteh Kental medok gitu guys Lies Aku penasaran pengen nyobain minum ya Dan ini Udah Mencair esnya guys Jadi mungkin agak sedih tambar Tapi yaudah Kita coba dulu Kita aduk-aduk dulu guys Sebenernya enak Tapi karena esnya udah mencair aja nih Lanjut Nah ini harus kita saw sih nih Kalau gak dia Kayak jadi biasa banget Rasanya guys Soalnya susis Sampai jumpa. 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 Oke So kita makan sandwich ya guys Egg sandwich Literally telur, mayo, dan timun Cuma terakhir Nah ini ada Karage Ini kayaknya better nih Cuma Iya 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 Dalamnya juga ada saus mayo guys Ini cenderung lebih manis lah Tapi rotinya enak Gue turut rotinya lembut Oke Suara kita cobain yang spicy ini guys Cheese boki guys Ini ada tok poki panjang-panjang gitu guys Selesa sih Yeah Good lah Yang mana-mana-mana Itu yang sih Yang mana-mana? Chocok You can't share It's sex I can't share It's like I can't share I can share Therefore I can share Tidak. 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 Tidak! Tidak..! Saya suka sausnya. Salus topoki, tapi rasa special. Sekarang sepot nigiri. Buka aja, jangan sampai salah. Ini tuna mayo ya. Di makan. guys onigirinya ini kayak onigiri pada umumnya nah gimana ya onigiri di supermarket pada umumnya eh supermarket minimarket sekarang gue coba panasin dulu guys oke ini udah lumayan nanget nih coba ini ya guys ya lebih better sih terakhir nih dumpling keju hmm keju lumayan banyak ini menterakhir guys habis oke overall sih oke ya good langsung aja cobain nih lauson sebenernya udah sangat terkenal ya apalagi di stasiun sudirman tuh lausonnya terkenal banget dan sambil ikut kereta nyembel-nyembel ginian sih ya worth it lah cocok lah dan itu ya tadi 500 ribu challenge menu lauson gue udah cobain kalo misalnya kalian pengen lebih banyak mungkin kalian bisa beli langsung kalo pake ojol kan harganya udah di markup markup dikit jadi ya dapetnya coba segitu oke gue harap kalian yang enjoy semua video ini jangan lupa like comment dan subscribe see the next video guys bye salam buat pakos sub indo by broth3rmax